Itu keterlaluan. Apakah aku tipe pria yang bahkan iblis pasir tidak bisa hadapi di matamu? Apakah saya ingin Anda mempermalukan saya dengan apa yang disebut harta karun ini? Siaping membelalakan matanya dan menatap Monica. Ini? Ini? Mendengar hal itu, Monica langsung panik. Tidak? Tidak, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi jika Lord Austin tidak menyukainya, aku akan mengambilnya kembali. Dia sedikit khawatir Siaping akan marah. Sepertinya sanjungannya sudah keterlaluan. Cukup. Siaping melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, meskipun aku tidak benar-benar menginginkan hal-hal ini, ini adalah niat baikmu. Bagaimana aku bisa menolaknya? Ingat, jangan lakukan itu lagi. Dengan lambayan tangannya, dia menyimpan semua harta karun itu ke dalam kantongnya. Dia tidak meninggalkan satupun. Gerakannya sangat cepat dan terlatih. Memhem, aku mengerti. Wajah cantik Monica memerah saat dia mengangguk penuh semangat. Ketika pelayan di samping mendengar ini, mulut mereka bergerak-gerak. Jika bukan karena Lord Monica masih di samping, mereka pasti akan bergegas dan menghajar Gigolo Sok ini sampai mati. Dia jelas-jelas pusing karena hadiah Lord Monica dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun dia tetap bertindak dan mengatakan bahwa dia bukanlah tipe orang yang mendambakan hadiah. Petui, jika dia memang bukan orang seperti itu, maka dia seharusnya tidak menerimanya. Namun, Gigolo yang kulitnya lebih tebal dari tembok kota ini justru menerima hadiah itu begitu saja. Dia tidak hanya menerima semua harta karun dan memperoleh semua manfaatnya, tetapi dia juga membuat Lord Monica merasa bahwa dia berhutang pada Gigolo ini. Dia merasa sangat bersalah. Gigolo ini benar-benar punya angan-angan. Dia tidak hanya mengambil semua keuntungannya, tetapi dia juga harus membiarkan orang lain berhutang budi padanya. Mereka belum pernah melihat orang berkulit tebal seperti itu sebelumnya. Mereka meringis dan ingin menghajar Gigolo tak tahu malu ini sampai mati. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana Sand Demon berada? Siaping bertanya. Aku tahu, aku sudah memobilisasi semua jaringan intelijen dan menemukan di mana Sand Demon berada. Konon dia tersembunyi di pegunungan Keraching Bull 10 tahun cahaya jauhnya. Monica mengangguk. Namun, pegunungan Keraching Ox mencakup area yang sangat luas. Ada pegunungan tinggi di mana-mana, dan medannya sangat rumit. Terlebih lagi, iblis pasir ahli dalam bersembunyi, jadi kami tidak tahu lokasi pastinya untuk saat ini. Justru karena iblis pasir pandai menyembunyikan diri, ia bisa berubah menjadi pasir kapan saja dan diam-diam menyatu dengan tanah. Bahkan iblis yang lebih kuat dari iblis pasir tidak akan bisa melacaknya. Itulah mengapa ia bisa berkeliaran bebas selama seratus tahun dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, tapi ia tidak pernah dibunuh atau ditangkap oleh iblis dari istana iblis-iblis. Di pegunungan Keraching Ox, cukup, aku akan segera kembali. Aku akan membunuh iblis pasir ini dan menyiapkan makan malam mewah untukmu malam ini. Siaping mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Dia memiliki mata neraka gagak emas, yang dapat melihat semua ilusi. Bahkan batasan Tuhan tidak dapat menghentikannya. Setan pasir ingin bersembunyi dari matanya. Itu hanyalah mimpi bodoh. Selama dia tahu lokasi pasti dari setan pasir, setan pasir pasti akan mati. Baiklah, aku mengerti. Monica sangat tergoda. Dia menemukan bahwa pria yang disukainya terlalu mendominasi. Dia jelas bahkan belum mulai bertarung, tapi dia sudah memperlakukan iblis pasir seperti orang mati. Petugas wanita di samping tidak tahan lagi. Saat ini, mereka hampir kehilangan kendali atas keinginan untuk memukul bocah cantik itu sampai mati. Sial, apakah bajingan ini akan mati jika dia tidak berpura-pura menjadi sesuatu? Setan pasir adalah iblis tua yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga iblis dari zaman kuno, jadi kemampuannya untuk bersembunyi sangat luar biasa. Bahkan jika iblis dari abad pertengahan bertemu dengan iblis pasir, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya. Namun, bocah cantik ini jelas hanyalah iblis abadi. Jangankan apakah mereka dapat menemukannya atau tidak, bahkan jika mereka benar-benar menemukannya, dia mungkin akan dipukul sampai mati oleh setan pasir. Dengan sedikit kekuatan ini, dia hanya akan membuat dirinya mati. Namun, bocah cantik ini masih belum mengetahui hal ini. Dia sebenarnya sedang menunjukkan situasi di sini, mengatakan bahwa dia akan membunuh setan pasir malam ini dan kembali, jadi dia memintanya Monica menyiapkan makan malam untuknya. Mereka belum pernah melihat anak laki-laki cantik yang begitu suka berpura-pura. Itu agak tidak tertahankan bagi mereka. Mungkin hanya Nyonya Monica saja yang akan mempercayai kata-kata konyol dari bocah cantik ini. Suara mendesing. Siaping tidak peduli dengan ekspresi petugas wanita lainnya. Dia berjalan keluar dari mansion. Dengan sekejap tubuhnya, dia dengan cepat menghilang di depan banyak iblis jahat dan meninggalkan istana iblis-iblis. Berita tentang Siaping meninggalkan istana iblis-iblis dengan cepat menyebar ke telinga para iblis jahat. Lagi pula, Siaping tidak berniat menyembunyikan niatnya saat dia bergerak kali ini. Apa? Austin meninggalkan istana iblis-iblis. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Apa yang dia lakukan? Beberapa setan jahat terkejut ketika mendengar berita itu. Karena menurut pemikiran mereka, anak ini tidak boleh berani meninggalkan istana iblis-iblis dalam waktu singkat setelah dia dibunuh. Namun, baru beberapa hari berlalu dan anak ini benar-benar berani meninggalkan istana iblis-iblis. Keberanian seperti itu. Mungkinkah dia tidak takut menghadapi upaya pembunuhan berikutnya? Kudengar anak itu sepertinya telah menyingkirkan Nyonya Monica dan menemukan beberapa misi. Dia berencana meninggalkan istana iblis-iblis untuk menyelesaikan misinya. Aku khawatir dia mengejar beberapa buronan penjahat istana iblis-iblis. Kata iblis jahat dengan suara yang dalam. Dasar bajingan sombong. Dia sama sekali tidak mempunyai setan di matanya. Dia memandang rendah setan. Dia jelas tahu bahwa ada setan jahat lain yang mengejarnya tetapi dia masih berani muncul. Dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata, kematian. Beberapa iblis jahat mengertakkan gigi karena marah. Mereka merasa telah diremehkan sepenuhnya oleh Austin. Mereka telah ditipu oleh ini sebelumnya dan mungkin jatuh ke dalam ilusinya. Sekarang, dia masih berani meninggalkan istana iblis-iblis dengan berani. Jelas sekali, percobaan pembunuhan terakhir kali tidak berarti apa-apa bagi anak ini. Itu hanya sebuah permainan. Itu sebabnya dia begitu sombong. Namun, ketika mereka memikirkan hal ini, mereka merasa lebih cemberut. Mereka telah dengan susah payah menyiapkan rencana untuk waktu yang lama, tetapi rencana itu dengan mudah dihancurkan oleh bocah cantik ini. Bahkan seekor babi pun tidak akan mampu mentolerir hal seperti itu. Bagus kalau anak ini sombong. Capman setan singa bertangan enam bergegas mendekat pada saat ini. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Awalnya, saya tidak bisa menemukan kesempatan untuk menghadapinya. Saya tidak menyangka dia akan datang kepada saya secara sukarela. Karena itu masalahnya, saya akan mengirim dia ke neraka hari ini. Dia mengepalkan tangannya dan aura pembunuhnya melonjak. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di lubuk hatinya yang paling dalam. Kali ini, dia akan mengambil tindakan secara pribadi. Operasi ini pasti sangat mudah. Tidak peduli ilusi macam apa yang dikuasai anak itu, itu bukanlah apa-apa di hadapan kekuatan absolut. Ayo pergi. Kita harus memasang jebakan yang tidak bisa dihindari kali ini. Kita pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Kita akan menguburnya di luar istana iblis-iblis. Kata Capman setan singa bertangan enam dengan suara yang dalam. Ya. Mendengar ini, iblis jahat lainnya mengangguk. Kali ini, mereka harus membalas dendam dan memberi pelajaran pada anak itu. Mereka harus memberi tahu bajingan itu bahwa istana iblis-iblis bukanlah tempat untuk anak laki-laki cantik seperti dia. 2732. Desir. Pada saat ini, Siaping meninggalkan Diamond Divine Hall dan Rock Demon City. Dia segera menggunakan teleportasi dan melintasi ruang angkasa, tiba di dekat pegunungan Crouching Dragon dalam sekejap. Kenyataannya, setelah mendapatkan ingatan Austin, dia telah memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap jurang maut. Secara khusus, Austin mengetahui geografi di dekat kota batu setan seperti punggung tangannya. Dia tidak perlu melihat peta sama sekali. Dia bisa melintasi puluhan ribu kilometer dengan satu teleportasi. Menurut informasi, iblis pasir yang dicari ada di sini. Tapi pegunungan ini tampaknya sangat luas, jadi tidak heran jika tidak ada iblis daemon yang bisa menemukannya. Siaping berdiri di udara dan memandangi pegunungan di sekitarnya. Itu adalah pegunungan besar yang naik dan turun. Seratus ribu gunung berdiri di tengahnya, satu demi satu. Mereka membentang tanpa henti, dan medannya sangat rumit. Terlebih lagi, setiap gunung sepertinya mengandung biji dan kekuatan khusus yang dapat menghalangi indera jiwa daemon. Bahkan jika iblis daemon biasa bersembunyi di pegunungan, mereka mungkin akan kesulitan menemukannya. Mencari setan daemon di sini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Belum lagi, iblis pasir adalah dasmon yang terkondensasi dari pasir. Ia dapat mengumpulkan dan membubarkan tubuhnya sesuka hati, sehingga dapat dengan mudah menyatu dengan tanah dan berubah menjadi pasir. Bagaimana daemon seperti itu bisa ditemukan dengan mudah. Siapa yang tahu berapa banyak iblis daemon yang pernah mencari di pegunungan keracing dragon di masa lalu, tapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Gagak emas neraka, sembilan langit dan sepuluh negeri, tunjukkan dirimu. Siaping menggunakan mata gagak emas neraka, dan kedua matanya segera mulai berputar perlahan. Mereka menyelimuti jarak beberapa puluh ribu tahun cahaya dalam sekejap, seperti gambar tiga dimensi. Jutaan garis cahaya kemasan menembus ruang angkasa seperti laser. Mereka menembus ruang angkasa dan menembus setiap sudut, mencari setan daemon di mana-mana. Dalam jangkauan penglihatannya, aura iblis dasmon segera muncul. Mereka sepertinya adalah iblis daemon yang tersembunyi di pegunungan keracing dragon. Kenyataannya, iblis pasir bukanlah satu-satunya iblis daemon di pegunungan. Ada banyak setan dasmon lain yang tinggal di sini juga. Akibatnya, dengan campur tangan aura, semakin sulit menemukan iblis pasir. Pencarian kali ini memakan waktu satu jam penuh. Ledakan. Pada saat ini, siaping sepertinya merasakan aura iblis yang tidak biasa di sebidang tanah biasa di lembah tertentu. Sangat menakutkan. Meskipun kerikil di tanah terlihat mirip dengan kerikil lainnya, di bawah tatapan mata neraka gagak emas, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia bisa melihat energi jiwa iblis tirani dari pihak lain. Tanpa diragukan lagi, iblis jahat yang bersembunyi di tempat ini pastilah iblis pasir yang dicari. Kekuatan setan pasir ini juga telah mencapai puncak alam kuno dekat, yang hampir persis seperti yang dijelaskan dalam laporan. Faktanya, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada yang disebutkan dalam laporan itu. Jelas sekali, iblis jahat yang mengejar iblis pasir masih meremehkannya. Setelah periode membunuh dan melahap kekuatan banyak iblis jahat, kekuatan iblis pasir telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Faktanya, cara tercepat bagi iblis jahat untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah melalui pembantaian. Dengan melahap energi asal dari iblis jahat lainnya, mereka dapat dengan cepat memperkuat energi asal mereka sendiri. Ini juga berarti mereka tidak perlu berkultivasi sama sekali. Membunuh saja sudah cukup. Namun, karena istana iblis jahat telah menetapkan aturan bahwa mereka tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, mereka tidak dapat melakukan ini lagi. Mereka hanya bisa melahap abis di menki dengan patuh dan berkultivasi. Masalahnya adalah banyak iblis jahat yang sudah terbiasa dengan metode budidaya seperti itu. Bagaimana mereka bisa tahan terhadap pembatasan seperti itu? Tentu saja, mereka melawan. Mereka bahkan diam-diam melakukan banyak kejahatan dan membunuh banyak setan jahat. Hal ini juga memungkinkan kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Jadi, dia bersembunyi di tempat ini. Karena aku sudah menemukan tubuh aslinya, segalanya akan menjadi mudah. Siaping tersenyum. Tanpa diragukan lagi, dengan aura seperti itu, dan budidaya alam kuno dekat, selain iblis pasir dalam daftar orang yang dicari, tidak mungkin ada orang lain. Harus diakui bahwa kemampuan persembunyian iblis pasir sangat kuat. Ia bisa menyatukan tubuhnya dengan tanah dan berubah menjadi butiran kerikil, menyatu dengan alam tanpa mengeluarkan suara. Dengan cara ini, siapa yang bisa menemukan tubuh asli Sandiman? Bahkan jika seseorang melewati Sandiman puluhan kali, masih akan sulit untuk menemukannya. Untungnya, dia memiliki mata neraka gagak emas. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan persembunyian iblis pasir, ia tidak bisa bersembunyi darinya. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosoknya bersinar. Dalam sekejap, dia sampai di puncak bukit dekat lembah dan melihat ke bawah dari atas. Pada saat ini, setan pasir yang bersembunyi di sini secara alami merasakan aura yang datang dari Siaping. Namun, ia tetap tidak bergerak, mengira Siaping hanyalah iblis jahat yang kebetulan lewat. Faktanya, hal seperti itu kadang-kadang terjadi. Namun, iblis jahat ini hanya akan tinggal di tempat ini untuk waktu yang singkat sebelum segera pergi. Mustahil bagi mereka untuk menyadari keberadaannya. Sejujurnya, saat ini, hatinya sedikit gelisah. Niat membunuhnya meningkat. Karena dalam persepsinya, tidak ada iblis jahat lain dalam radius ratusan ribu kilometer yang terpisah dari bocah ini. Selain itu, bocah ini paling banyak adalah iblis jahat dari alam abadi. Jika itu cukup cepat, itu bisa membunuh iblis jahat alam abadi ini dalam sekejap. Dari sana, ia bisa melahap sumber iblis jahat dalam hidup dan matinya untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Samar-samar, butiran kerikil yang tak terhitung jumlahnya di tanah sepertinya berkumpul di bawah pengaruh keinginan gurun. Jika anak nakal itu ceroboh, ia akan menyerang dengan pukulan yang fatal. Domein bunga, koma. Dalam sekejap, siaping melihat ke bawah dari atas. Tanpa berkata apapun kepada iblis pasir, dia menamparkan kekosongan itu dengan telapak tangannya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam radius puluhan juta kilometer diselimuti oleh domein bunga. Ruang waktu di sekitarnya dipenuhi dengan aroma yang meresap. Keharuman ini meresap ke dalam ruang waktu dan bahkan jiwa. Itu ada di mana-mana. Apa, apa yang sedang terjadi? Kenapa tempat ini tiba-tiba harum sekali? Sial, kesadaranku sepertinya kabur. Setan pasir, yang awalnya berencana untuk memberikan pukulan fatal pada siaping, tidak tahu mengapa. Tetapi pada saat ini, rasanya tubuhnya dikelilingi oleh aroma yang ada di mana-mana. Setelah mencium wangi ini, langsung terasa pusing. Rasanya seperti akan pingsan. Jiwanya seolah terseret ke dunia bunga. Tidak, aku harus bangun. Aku tidak bisa tidur. Sebagai iblis pasir, secara naluria ia memperingatkan dirinya sendiri bahwa ia berada dalam bahaya besar. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Keharuman yang ada di mana-mana telah lama meresap ke dalam jiwanya. Dong. Detik berikutnya, sosok Sandiman segera muncul dari tanah. Ia tergeletak di tanah dan mulai mendengkur. Sekalipun ada guntur dan kilat, ia tidak akan bangun. 2733 Suara mendesing. Pada saat ini, iblis jahat muncul di tanah. Tingginya 20 meter dan terbuat dari pasir kuning. Ia memiliki hidung, mulut, telinga, tangan, dan kaki. Ini adalah Sandiman yang terkenal. Meski dalam keadaan tidak sadarkan diri, Aura kematian dan panas mengerikan yang terpancar dari tubuh iblis pasir masih bisa dirasakan. Tampaknya dimanapun ia muncul, ia akan merenggut semua kehidupan dan air. Faktanya, meski ia bersembunyi, air di sekitarnya secara bertahap akan diserap dan diuapkan olehnya. Seiring berjalannya waktu, wilayah tersebut akan menjadi gurun. Oleh karena itu, setan pasir tidak akan bersembunyi terlalu lama. Lagipula, jika terlalu lama, tempat persembunyiannya pasti akan berubah dan ditemukan oleh iblis jahat lainnya. Seperti yang kuduga, garis keturunan iblis bunga memang tidak biasa. Ini hanya sebuah ujian kecil dan aku berhasil menangkap iblis pasir yang ganas, jahat, dan sangat kuat ini dengan mudah. Siaping berdiri di tempat dan mengusap dagunya. Setan pasir tertidur lelap setelah terkena domain bunga linli. Mungkin setan pasir bahkan tidak tahu kalau dia telah ditangkap. Dia baru saja menggunakan sebagian dari kekuatannya dan iblis pasir yang telah bersembunyi dari aula monster dan iblis selama ratusan tahun telah jatuh ke tangannya begitu saja. Pertarungan bahkan belum dimulai. Jika iblis jahat lainnya melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Bagaimanapun, setan pasir adalah gurun yang terkenal di jurang maut. Kekuatan magis garis keturunannya adalah penjarahan, kematian, dan melahap. Ia sangat terkenal dan dikenal sebagai dewa kematian di padang pasir. Selain itu, kemampuan transformasi unsurnya memberinya kemampuan menyelamatkan nyawa yang sangat kuat. Bahkan jika iblis jahat biasa lebih kuat darinya, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Tapi sekarang, dia ditangkap oleh Siaping tanpa suara. Benar-benar mengejutkan. Tentu saja, ini adalah kekuatan ilusi tertinggi. Bahkan jika itu adalah pertarungan langsung, itu akan mampu menekan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama. Jika itu adalah serangan diam-diam, itu akan menjadi lebih kuat. Tidak banyak orang di dunia yang bisa menolaknya. Kekuatan mengendalikan bau ini masih bisa ditingkatkan dan menggali lebih banyak ruang. Siaping menyipitkan matanya, dia tiba-tiba teringat akan kelakuan Monika. Ia menduga alasan Monika begitu tergila-gila padanya saat ini, selain karena ia sendiri adalah wanita mesum, juga ada hubungannya dengan daya ledak aromanya. Ini karena bau seperti ini dapat meningkatkan kesukaan orang lain. Jika seseorang sudah memiliki kesan yang baik terhadap mereka, maka hal itu dapat meningkatkan kesukaan mereka dengan kecepatan geometris, hampir mencapai tingkat maksimum. Hah! Saat Siaping hendak membawa Sandiman kembali, dia mengangkat kepalanya dan segera merasakan kehadiran lebih dari 20 aura iblis yang kuat dari segala arah. Wuss! Dalam sekejap mata, 20 setan jahat muncul di sekitar Siaping. Kekuatan mereka setidaknya berada di alam kuno tengah. Faktanya, bahkan ada tiga iblis jahat dari alam kuno abadi. Setan-setan tirani ini tersebar di semua tempat. Aura mereka menyatu satu sama lain, membentuk formasi susunan terbatas yang menyelimuti kehampaan, menutup ruang dan waktu dari segala arah. Di bawah pengaruh kekuatan yang membatasi seperti itu, bahkan iblis jahat kuno tidak akan bisa lepas dari segel susunan yang membatasi ini. Saat ini, kawasan dalam radius jutaan kilometer telah menjadi ruang sangkar mutlak. Hah! Capman setan singa bertangan enam. Siaping mengangkat alisnya dan menatap di menfiendis kuno yang terkemuka. Menurut ingatan Austin, pemuda ini adalah salah satu pengejar fanatik Monica. Dia tampaknya adalah musuh Austin. Austin pernah bertemu dengan Capman setan singa bersenjata enam ini beberapa kali di masa lalu. Apalagi dia diam-diam telah diperingatkan bahwa jika dia terus dekat dengan Monica, dia pasti akan mendapat masalah. Menggabungkan apa yang terjadi sebelumnya dan niat membunuh yang berasal dari Capman setan singa bersenjata enam, dia berpendapat bahwa kematian Austin yang sebenarnya ada hubungannya dengan pemuda ini. Selain Capman setan singa bersenjata enam, ada juga lima atau enam setan jahat kuno tengah yang pernah dilihat siaping di gang. Mereka adalah pembunuh Austin beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, iblis-iblis jahat ini telah berkumpul di sini dan mengelilinginya sepenuhnya. Dari niat membunuh yang terpancar dari mereka, terlihat jelas bahwa mereka ada di sini untuk membunuhnya. Austin. Capman setan singa bertangan enam menyipitkan matanya dan melihat ke arah setan pasir yang tidak sadarkan diri di tanah. Kemudian, dia memandang siaping dan berkata, sepertinya semua iblis jahat di kota batu setan, termasuk saya, telah sepenuhnya meremehkan Anda. Penjahat buronan terkenal, setan pasir, yang telah mencapai puncak abad pertengahan, sebenarnya dikalahkan oleh Anda dengan mudah. Kekuatan Anda jauh melampaui imajinasi kami. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Wajahnya suram. Meski sudah mengetahui kalau pemuda ini adalah orang licik yang berpura-pura lemah, namun tetap saja ia geram hingga merasakan sakit yang menusuk di paru-parunya saat menyaksikan adegan tersebut. Justru karena kesalahan sesaat itulah ia sangat mempermalukan dirinya sendiri. Kapanpun ia memikirkan hal ini, ia berharap bisa mencabik-cabik anak ini. Austin, nak, beraninya kamu menipu kami. Salah satu iblis jahat berteriak dan menatap siaping dengan marah. Melihat iblis pasir yang terkenal itu ditundukkan dengan begitu mudah oleh pemuda di depan mereka dan kekuatan yang dia tunjukkan jauh di luar imajinasi mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka memang telah dibodohi sebelumnya. Dengan kekuatan ilusi yang begitu kuat, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah oleh mereka. Memikirkan hal ini, mereka semua diliputi kesedihan dan kemarahan seolah-olah mereka telah dibodohi. Mereka hanya berharap bisa mencabik-cabik anak ini untuk menghapus penghinaan ini. Sebelumnya di gang, kamu sebenarnya berpura-pura lemah dan membiarkan kami membunuhmu begitu saja. Ternyata semuanya hanya ilusi. Sepertinya semuanya sudah dijelaskan dengan jelas. Kamu bajingan sudah tahu tentang pembunuhan itu sejak lama, tapi kamu sengaja jatuh ke dalam perangkap kami dengan tujuan membodohi kami. Kamu jelas memiliki kekuatan ilusi yang kuat, tapi kamu masih berpura-pura menjadi gigolo di sini. Kamu adalah sampah yang hidup dari seorang wanita. Apa yang kamu coba lakukan, bajingan? Aktingmu benar-benar realistis. Ceritan saat kamu mati, permohonan sebelum kamu mati, dan pertarungan hidup dan mati selama pertempuran. Bahkan kami, iblis jahat yang tua dan licik, tertipu olehnya. Berapa banyak orang yang memiliki bajingan ini tertipu? Apakah kamu senang membodohi iblis jahat lainnya? Banyak iblis jahat mengertakkan gigi dan menatap Siaping dengan marah. Mereka telah berada di abis selama bertahun-tahun, namun mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Ini adalah pertama kalinya. Terutama ketika mereka mengingat bahwa setelah mereka membunuh pemuda ini, mereka pergi dengan semangat tinggi dan mengumumkannya kepada semua orang. Mereka tidak menyangka akan ditampar mukanya keesokan paginya. Hal ini membuat mereka semakin merasa dirugikan. Hah! Siaping mengedipkan matanya. Dia sedikit bingung, tidak tahu apa yang dibicarakan setan-setan jahat ini. 2734 Namun, orang seperti apa Siaping itu? Dia tidak mengerti pada awalnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi iblis dan memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia langsung mengerti. Setan-setan ini mungkin tidak tahu bagaimana Austin dibangkitkan, jadi mereka mulai membayangkan bahwa mereka berada di bawah ilusi dan mengira Austin sudah mati. Itu sebabnya mereka salah paham. Dan iblis-iblis ini juga melihat iblis pasir yang terkenal dibunuh olehnya, jadi mereka tentu curiga bahwa mereka berpura-pura lemah untuk memakan harimau tersebut. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka menjadi semakin marah. Mereka hanya ingin mencabik-cabik Siaping. Kenapa kamu begitu marah? Kamu seharusnya senang. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, Terakhir kali, aku menggunakan trik kecil untuk membuatmu jatuh ke dalam ilusi dan tidak bisa melarikan diri, tapi aku tidak membunuhmu. Kamu harus bersyukur. Namun, saya menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Kamu sebenarnya berani membawa begitu banyak setan ke sini. Sepertinya kamu benar-benar berpikir hidupmu terlalu panjang. Omong kosong. Salah satu iblis jahat meraung dengan marah, kamu hanyalah sampah yang tahu cara menggunakan ilusi, yang bersembunyi di kegelapan untuk melancarkan serangan diam-diam. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu berbelas kasihan? Anda bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan kami secara langsung, itu sebabnya Anda menggunakan serangan diam-diam. Jika kita benar-benar bertarung, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Benar. Kamu hanyalah siluman bunga kecil, seorang digolo yang hanya tahu bagaimana hidup dari seorang wanita. Beraninya kamu berbicara kepada kami dengan suara yang begitu keras. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kami telah mengerahkan banyak orang untuk datang ke sini hari ini dan menutup kekosongan di segala arah. Tidak peduli trik apa yang Anda gunakan, Anda tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Terima saja kematianmu. Bahkan jika semua iblis turun, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu sekarang. Semua iblis menatap siaping dengan niat membunuh. Austin, pergilah ke neraka. Pada saat ini, Kipman Singa Iblis bertangan enam mengeluarkan raungan marah. Ia tidak tahan lagi. Niat membunuh di tubuhnya hampir mencapai puncaknya, sampai-sampai bisa mengguncang kehampaan. Mistik Garis Keturunan, Tinju Setan Bersenjata Enam. Dalam sekejap mata, kenam lengan Capman Singa Iblis bertangan enam meledak pada saat yang bersamaan. Sepertinya setiap tangan membentuk segel. Ini adalah segel iblis tertinggi dari jurang maut, dan memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Di punggungnya, kenam lengan itu terus bergerak, sepertinya selalu berubah, berubah menjadi ratusan dan ribuan lengan ilusi. Seolah-olah ia telah berubah menjadi Buddha bertangan seribu. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Capman Setan Singa Bersenjata Enam. Seolah-olah dia telah mengaktifkan energi mengerikan dari Abyss Origin, membentuk gelombang pasang. Cepat, mundur, kita tidak bisa mendekati Lord Capman. Melihat ini, banyak iblis jahat yang tercengang. Mereka tahu bahwa ini adalah salah satu keterampilan garis darah terkuat dari suku Singa Iblis bersenjata enam. Kenam lengan ini bisa melepaskan segel iblis tertinggi dan memanfaatkan kekuatan asal jurang neraka. Mereka selalu berubah dan dapat meningkatkan kekuatan tubuh seseorang lebih dari sepuluh kali lipat. Setiap lengan adalah ahli puncak. Satu lengan mengendalikan angin, satu lengan mengendalikan api, satu lengan mengendalikan waktu, satu lengan membatasi ruang, dan seterusnya. Seolah-olah segel iblis ini menekan ruang dan waktu ke segala arah, menyebabkannya terhenti. Kemudian, ratusan dan ribuan senjata dihempaskan. Itu adalah kekuatan ratusan dan ribuan orang yang menyerang pada saat bersamaan. Kemudian, kekuatan berkumpul dan bahkan bisa menghancurkan kehampaan. Ketika iblis Singa Bertangan Enam melepaskan mistik garis darah ini, seolah-olah dia telah bertarung di mana-mana dan membunuh iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga alasan mengapa iblis Singa Bertangan Enam dikenal karena kehebatannya. Menarik. Siaping menyipitkan matanya. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya Capman Setan Singa Bersenjata Enam. Ketika ke enam lengan dilepaskan, sepertinya mereka membatasi waktu, ruang, angin, api, air, tanah, dan sebagainya. Ukulan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Terlebih lagi, kekuatan Capman Setan Singa Bersenjata Enam telah mencapai puncak era primordial. Dia telah sepenuhnya memahami hukum penciptaan dan hanya selangkah lagi untuk maju ke alam era primordial. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Capman Setan Singa Bersenjata Enam. Dia pasti bisa dianggap sebagai ahli puncak istana iblis-iblis di kota batu iblis. Domain bunga, kelopak bunga berhamburan. Namun, Siaping tidak senang atau sedih. Dia tidak melepaskan kekuatan tubuh utamanya. Dia hanya menggunakan kekuatan flower demon. Bagaimanapun, ini adalah wilayah iblis jahat dari abis. Banyak ahli yang terus-menerus memperhatikan tempat ini. Jika dia mengungkap sesuatu yang melampaui kekuatan iblis bunga, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan para raja abis. Tidak peduli seberapa lemahnya, dia harus mengisolasi kemungkinan paparan. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah bahwa kekuatan garis keturunan dari flower demon lebih dari cukup untuk menghadapi Capman Setan Singa Bersenjata Enam. Dia sudah lama berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, domain transformasi di tubuhnya terselubung dalam radius 10 juta kilometer. Ribuan kelopak bunga merah muncul di tanah. Mereka mengeluarkan aroma harum yang meresap ke seluruh ruangan. Dan setiap kelopak adalah avatar siaping. Itu ilusi dan nyata, nyata dan palsu. Pada saat ini, tampaknya telah menjadi dunia domain antara ilusi dan nyata. Dong. Detik berikutnya, tinju Capman Setan Singa Bersenjata Enam meledak. Itu mendarat di tubuh siaping dan langsung menghancurkan tubuhnya. Sayangnya, ini hanya avatar bunga miliknya. Meski pukulan ini sangat kuat, itu hanya bisa menghancurkan selusin avatar bunganya. Ini adalah penggunaan kedua dari domain bunga. Itu bisa menciptakan avatar yang tak terhitung jumlahnya yang bersifat ilusi dan nyata. Setan biasa tidak bisa melihat tubuh aslinya sama sekali dan bisa datang dan pergi sesuka hati. Brengsek. Mata Capman Setan Singa Bersenjata Enam hampir memuntahkan api. Dia sangat marah. Dia yakin pukulannya akan menang, tapi hanya mendarat di avatar anak ini. Ini membuatnya merasa cemberut, seolah-olah dia baru saja meninju kapas. Teknik avatar yang sangat kuat. Banyak setan membelalak karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Flower Demon menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya satu pukulan saja yang mengejutkan mereka. Dia jelas merupakan salah satu ahli terbaik di abis. Bahkan mereka bisa merasakan tekanan dan aura yang fatal. Capman Setan Singa Bertangan Enam, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku tidak menyerangmu sekarang karena aku ingin menghindari masalah. Itu sebabnya aku membiarkanmu hidup sampai sekarang. Sekarang, kamu benar-benar berani melakukannya serang aku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Suara Siaping menyebar ke segala arah dan bergema bolak-balik. Namun, banyak setan masih tidak tahu di mana tubuh asli Siaping berada. Austin, beraninya kamu pamer di depanku dengan trik sepele seperti itu. Avatar yang tidak masuk akal. Biarkan aku menghancurkan kalian semua dengan satu pukulan. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Capman Setan Singa bersenjata nambahkan lebih marah lagi. 2735 Kemampuan Ilahi Garis Darah, Auman Singa Iblis Abadi Dalam sekejap, Capman Singa Iblis bertangan enam berdiri di tanah dan membangkitkan kekuatan jurang yang sangat besar di dalam tubuhnya. Kenam lengannya menjuntai di tanah, tampak membentuk bingkai heksagonal. Tubuhnya menghembuskan napas masuk dan keluar, dan sejumlah besar kekuatan jurang muncul dengan cepat. Tampaknya itu membentuk pusaran yang menakutkan di kedalaman dantiannya sebelum meledak. Mengaum Dalam sekejap, raungan singa iblis yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan tampak membentuk gelombang suara yang menakutkan. Mereka mengembun menjadi substansi dan menembus kehampaan, menyebabkan riak-riak muncul di ruang waktu sekitarnya. Setan-setan jahat di sekitarnya semuanya terkejut. Mereka bisa merasakan energi gelombang suara mengerikan yang keluar dari tubuh Capman Setan Singa bersenjata enam. Jika mereka terkena auman singa iblis ini, tidak hanya tubuh mereka, bahkan jiwa mereka pun akan hancur. Ini adalah kekuatan menakutkan dari Capman Singa Iblis bersenjata enam. Di abis, anak-anak yang tidak berguna tidak bisa menunjukkan wajah mereka, kekuatan adalah yang terpenting. Jika mereka tidak cukup kuat, bahkan orang tua mereka akan meninggalkan keturunan lemah ini, mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka lemah. Inilah kekejaman jurang maut. Dan Capman Singa Iblis bertangan enam adalah salah satu keturunan yang paling menonjol. Kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang di istana monster, jika tidak, dia tidak akan diikuti oleh begitu banyak monster. Hanya raungan singa iblis ini yang tidak bisa dibandingkan dengan sage kuno biasa. Kekuatan Gelombang Suara Melihat Capman Singa Iblis bersenjata enam menggunakan kemampuan ilahi garis keturunannya, siaping terkekeh. Ini benar-benar pamer di depan Konfusius, pamer di depan Guan Yu, dan dia benar-benar berani menggunakan kemampuan ilahi gelombang suara di depannya. Dia hanya mencari kematian. Jika dia meledak dengan kekuatan aslinya, dia mungkin bisa langsung membunuh Capman Singa Iblis bersenjata enam. Tapi biarpun dia menggunakan kekuatan Flower Demon, dia bisa dengan mudah menghadapi monster ini. Domain bunga, bunga sakura, segudang pedang kembali ke asalnya. Siaping berdiri di tempatnya. Gemuru gelombang. Saat itu, seluruh dunia berubah drastis. Itu diselimuti dalam domain bunga tanpa batas. Kelopak bunga sakura yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Warnanya merah jambu dan sangat indah, memancarkan aura musim semi. Apa? Namun, banyak iblis jahat yang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Mereka benar-benar bisa merasakan keindahan kawasan bunga ini. Mereka hanya bisa merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya dari kelopak bunga yang berjatuhan. Sepertinya setiap kelopak mengandung energi pedang yang sangat menakutkan. Energi pedang bunga sakura dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Isinya adalah kekuatan hukum karma, kehidupan dan kematian, ruang waktu, kehancuran, getaran, kehancuran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seolah-olah jiwa seseorang akan segera hancur jika terkena pedang. Namun, kelopak bunga sakura yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Itu adalah aura pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Aura pedang seperti itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Bang-bang-bang. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti badai dahsyat, membombardir tubuh capman setan singa bersenjata enam. Dalam sekejap mata, primordial demonic lion roar yang mengerikan itu terkoyak oleh ratusan juta pedang bunga sakuraki. Ruang di sekitarnya pecah seperti kaca dan berubah menjadi bubuk. Brengsek. Ekspresi capman setan singa bertangan enam berubah drastis. Dia menemukan bahwa pedang ki yang mempesona seperti bunga sakura sangatlah menakutkan. Itu ada di mana-mana dan tidak bisa dihancurkan. Jika mendarat di tubuhnya, mungkin akan berubah menjadi bubuk. Kekuatan super neraka, telapak tangan setan singa berlengan seribu. Dia meraung keras dan kenam tangannya menari dengan liar. Tampaknya mereka telah berubah menjadi lingkaran. Dalam sekejap, mereka tampaknya telah berubah menjadi ratusan dan ribuan tangan, membentuk lingkaran ki yang unik. Lingkaran ki ini menyelimuti tubuh besarnya, tidak meninggalkan celah. Ini adalah skill pamungkas pertahanan iblis singa bersenjata enam. Setelah dilakukan, itu tidak bergantung pada ruang dan waktu. Itu benar-benar kebal. Dong dong dong. Segera, ratusan juta pedang ki bunga sakura dibombardir seperti tetesan hujan. Semuanya membombardir tubuh capman setan singa bersenjata enam, meledak dengan kehebatan pedang ki yang menakutkan. Tanah tempat dia berdiri benar-benar tidak mampu menahan kekuatan destruktif yang begitu mengerikan. Dalam sekejap, kawas dalam jutaan kilometer pun terguncang. Suara retakan terdengar, kerikil beterbangan ke segala arah, dan retakan menyebar. Sementara itu, lingkaran ki yang dilepaskan oleh capman setan singa bersenjata enam terkena hingga muncul retakan. Suara bangbang terdengar, dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat yang sama, energi vital dan darahnya mendidih, hampir tidak mampu menahannya. Seolah-olah kulitnya telah terguncang hingga muncul bekas luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia baru saja menahannya, organ dalamnya telah terluka parah. Tidak mungkinkan bagaimana kekuatan Austin bisa begitu mengerikan. Setan kuno tercengang. Penampilan siaping telah mengubah pandangannya terhadap dunia secara total. Sejujurnya, jika mereka tahu bahwa kekuatan pemuda ini begitu menakutkan, mereka tidak akan menyinggung perasaannya. Sialan Austin itu, dia terlalu hina, tak disangka selama ini dia berpura-pura lemah. Kalau kita tidak mengejarnya, kita tidak akan tahu kalau dia menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Di alam mana dia berada? Apakah dia berada di alam kuno tengah atau kuno abadi? Iblis jahat kuno lainnya mengertakan gigi. Dia bahkan bisa mengalahkan Chapman hingga mencapai kondisi ini. Tanpa diragukan lagi, dia pastilah seorang iblis alam kuno abadi. Sialan dia, dia jelas seorang iblis kuno, tapi dia masih berpura-pura menjadi iblis abadi. Kenapa dia menyembunyikan kekuatannya? Apa yang dia rencanakan? Kami harus menangkapnya dan menginterogasinya untuk mengetahui niat dan latar belakangnya. Banyak iblis abis yang mengertakan gigi. Mereka merasa telah dibodohi sepenuhnya oleh pemuda ini. Anak ini telah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Itu adalah jenis yang tidak dapat diduga. Pada saat yang sama, niat membunuh yang lebih kuat muncul di hati mereka. Mereka telah menyinggung iblis yang begitu menakutkan. Jika mereka tidak menyingkirkannya sekarang, mereka akan mendapat masalah besar di masa depan. Kali ini, merekalah yang mengeroyok pemuda ini. Lain kali, mungkin pemuda inilah yang akan mengeroyok mereka. Tidak peduli apa, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh anak ini dan menguburkannya di sini. Oh tidak, Lord Chapman dalam bahaya. Tiba-tiba, rambut iblis kuno berdiri. Tampaknya dia merasakan bahwa Chapman berada dalam bahaya besar. Dia ingin membantu, tapi sudah terlambat. Di bawah tatapan semua iblis jurang, energi pedang bunga sakura yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Setelah selusin serangan, mereka benar-benar menghancurkan pertahanan Chapman Setan Singa bersenjata 6 dan menghancurkan bola ki di tubuhnya. Namun, sebelum Chapman Setan Singa bersenjata 6 bisa melakukan apapun untuk membela diri, siaping mendekati Chapman diam-diam. Tubuhnya menyatu ke dalam kehampaan dan melampaui kecepatan cahaya. B asteris jingan. Rambut iblis singa bertangan 6 berdiri. Dia merasakan bahaya yang fatal. Ini adalah kehidupan dan kematian iblis puncak kuno. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Semua otot di tubuhnya membengkak dan kekuatannya berlipat ganda. 2736 Pada saat ini, Chapman Setan Singa bersenjata 6 sedang mengerahkan seluruh kemampuannya. Seolah-olah dia telah menggunakan teknik darah pembakaran Skyfin. Bahkan kekuatan jiwanya tersulut untuk bertarung sampai mati dengan siaping. Pada saat kritis seperti itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa bertarung sampai mati dan mengalahkan iblis bunga yang menakutkan ini. Sudah terlambat untuk berjuang. Dengan suara deras, siaping tiba di depan Chapman Setan Singa bersenjata 6 tanpa suara. Dia memandang Chapman dengan acu-ta'acu dan mengarahkan jarinya ke dahi Chapman. Mistik tertinggi, Jari Indra. Jari ini mengandung kekuatan hukum karma dan hukum kehidupan dan kematian. Kekuatannya sangat menakutkan dan dapat menghancurkan ruang dan waktu. Tidak ada mistik atau mistik yang bisa mengukur kekuatan jari ini. Jari ini sepertinya mengandung kekuatan Dewa Dunia Bawah. Itu juga karena kekuatan kematian yang mengerikan inilah yang membuat Chapman Setan Singa bersenjata 6 menjadi sangat ketakutan. Dia langsung menggunakan teknik darah pembakaran Skyfin untuk bertahan hidup. Masalahnya adalah meskipun dia mengetahui hal ini, dia tidak bisa mengelak atau memblokirnya. Ini adalah serangan yang pasti mematikan. Dong! Jari ini mengetuk dahi Chapman dengan ringan. Kekuatan hukum karma dan hukum kehidupan dan kematian yang mengerikan segera menyebabkan tubuh Chapman meledak. Tidak! Chapman Setan Singa bersenjata 6 menjerit nyaring. Matanya dipenuhi teror, ketakutan, penyesalan, memohon ampun, kengganan, dan emosi lainnya. Dia sudah sangat menyesal. Jika dia tahu iblis bunga ini sangat menakutkan, dia tidak akan berani memprovokasinya. Bukankah dia sedang mencari kematiannya sendiri? Namun, sudah terlambat baginya untuk mengetahui hal ini. Tidak ada obat untuk penyesalan sekarang. Ledakan! Dalam sekejap, kekuatan jari Indra meledak seluruhnya, dan sedetik berikutnya, tubuh dan jiwa si setan singa bersenjata 6 Chapman meledak dari jari tersebut, berubah menjadi bubuk dan menghilang ke ruang hampah. Pada saat yang sama, jari ini juga mematahkan semua karma dari Chapman setan singa bersenjata 6. Itu menghancurkan pemandangan ruang dan waktu. Bahkan jika seorang suci yang tak terkalahkan datang untuk menyelidikinya, dia tidak akan dapat menemukan penyebab kematiannya. Seolah-olah Chapman setan singa bersenjata 6 telah menghilang di jurang ini. Tuan Chapman! Banyak iblis neraka melebarkan mata mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun iblis neraka adalah makhluk yang tidak berperasaan, mereka tahu apa artinya berduka ketika kelinci mati. Ketika mereka melihat Chapman mati secara tragis di tangan iblis bunga ini, mau tak mau mereka diliputi amarah yang tak terbatas. Sialan kamu, Austin! Kamu benar-benar berani membunuh Lord Chapman. Kamu mendekati kematian. Bunuh anak ini dan balas dendam Lord Chapman. Serang bersama. Kelilingi dia. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Banyak iblis jurang yang mendidih dengan niat membunuh. Mereka telah memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengerumuni dan mencabik-cabik bocah ini. Mereka pasti tidak akan memberi siaping kesempatan untuk melarikan diri. Wuss! Dalam sekejap, iblis-iblis jurang ini menyerang dari segala arah. Domen jurang maut meletus dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Atau mungkin itu adalah wilayah kegelapan. Seolah-olah ia telah merampas semua cahaya, menyerap semua suara, dan menelan segalanya. Atau mungkin itu adalah wilayah api. Itu dipenuhi dengan api iblis neraka yang mengerikan yang bisa membakar segalanya. Makhluk hidup apapun yang memasukinya akan ditelan oleh api iblis neraka dan berubah menjadi abu. Atau mungkin itu adalah wilayah es. Angin kencang menderu-deru dan salju berputar-putar. Suhunya sangat rendah, seolah-olah telah mencapai nol mutlak. Udara dingin memenuhi udara dan membekukan ruang dan waktu. Kekuatan wilayah iblis ini sangat menakutkan. Saat mereka berjatuhan satu demi satu, bahkan layan di mencapman bersenjata enam tidak akan mampu menahannya. Dia akan dibunuh seketika dan dipotong-potong. Ini adalah kekuatan mengerikan dari puluhan iblis neraka yang bergabung pada saat yang bersamaan. Itu cukup untuk menghancurkan iblis kuno manapun. Kekuatan yang muncul dari mereka bahkan lebih mengerikan. Bodoh! Kamu sudah masuk ke domainku. Tidurlah lagi. Siaping berdiri di tempat dan memandangi iblis neraka ini dengan tenang. Ledakan. Dalam sekejap, domain bunga di tubuhnya meletus. Itu sangat menakutkan dan kuat. Itu sepenuhnya menggantikan domain iblis neraka ini dan menyelimuti ruang dan waktu ke segala arah. Radius 10 juta kilometer seketika berubah menjadi dunia bunga. Itu dipenuhi dengan aroma yang mempesona. Keharuman ini meresap ke setiap sudut tubuh iblis neraka dan bahkan jiwa mereka. Oh tidak, kenapa kekuatan di tubuhku tiba-tiba menghilang? Ekspresi banyak iblis neraka berubah dan mereka panik. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah kehilangan seluruh kekuatan mereka. Seolah-olah semua kemampuan ilahi mereka telah lenyap. Mereka tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi neraka apapun. Jika mereka tidak memiliki kemampuan ilahi neraka dan kekuatan iblis neraka, mereka hanya akan menjadi anak domba yang menunggu untuk disembeli. Bagaimana mereka bisa melawan flower devil Austin yang menakutkan ini? Bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Lelucon yang luar biasa. Kenapa hilang? Ini sangat sederhana. Karena kamu sudah jatuh ke dalam ilusiku. Siaping tersenyum tipis dan memandangi iblis neraka ini. Dengan menjentikan jarinya, bunga sakura yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara dan menyatu ke dalam tubuh iblis neraka ini. Dengan bunyi celepuk, iblis neraka ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu seperti potongan kayu. Mereka pingsan di tanah dan mulai mendengkur. Beberapa iblis neraka bahkan mendengkur dengan tenang, seolah-olah mereka sedang bermimpi indah. Seperti yang diharapkan dari kekuatan garis darah iblis bunga. Kemampuan untuk mengendalikan aroma dan mengeluarkan ilusi ini diam dan hampir tak terkalahkan. Siaping langsung menghela nafas. Awalnya, menghadapi iblis neraka ini akan membutuhkan banyak usaha. Lagi pula, jika situasinya tidak baik, iblis-iblis jurang ini mungkin akan melarikan diri. Atau mereka bahkan mungkin direduksi menjadi tidak ada sama sekali. Akan selalu ada beberapa iblis yang berhasil melarikan diri, dan beberapa akan melarikan diri. Atau bahkan jika mereka tidak melarikan diri, jika mereka bertarung sampai mati dengannya dan menghancurkan tubuh mereka sendiri, itu akan menimbulkan banyak masalah. Namun, dengan domain bunga dan seni ilusi aroma, iblis neraka ini dapat ditundukkan dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak bisa menahan aura bawah sadar. Terlebih lagi, karena baunya, mereka tidak dapat mendeteksi apapun, dan memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat. Bisa dikatakan jika kemampuan mistik garis darah ini dikembangkan, kekuatannya akan luar biasa. Hualala gelombang Memikirkan hal ini, siaping melambaikan tangannya dan segera menangkap lusinan iblis abisal yang tidak sadarkan diri di tanah, termasuk capman setan singa bersenjata enam. Dia berencana untuk melemparkan mereka semua ke pohon dunia dan membiarkannya melahap mayat iblis neraka ini. Dia percaya bahwa energi yang terkandung dalam iblis neraka ini pasti akan sangat bermanfaat bagi pohon dunia. Bahkan mungkin memungkinkan pohon dunia untuk tumbuh lebih jauh. 2.737 Setengah jam kemudian, siaping kembali ke istana iblis-iblis di kota batu iblis dengan mayat iblis pasir di tangannya. Dia telah membunuh setan pasir dengan tangannya sendiri. Awalnya, dia berencana membiarkan pohon dunia melahap setan pasir. Namun, jika dia ingin menyelesaikan misinya, dia akan membutuhkan mayat Sandiman sebagai item verifikasi. Jika tidak, maka hal tersebut tidak akan dianggap sukses. Saat ini, dia membawa mayat setan pasir ke Aula Misi untuk menyerahkan misi. Apa, kamu membunuh setan pasir dengan tanganmu sendiri? Di Aula Misi, banyak pengawas dan iblis jahat lainnya yang datang untuk menerima misi terkejut ketika mendengar berita tersebut. Mereka memandang siaping dengan tidak percaya. Di mata mereka, anak ini hanyalah mainan anak laki-laki. Kekuatannya hanya di alam abadi. Bagaimana dia bisa membunuh setan pasir yang telah mencapai puncak-puncak kuno? Jika anak ini benar-benar berani mencari masalah dengan setan pasir, dia akan mendekati kematian. Dia akan dibunuh oleh Sandiman kapan saja. Dia bahkan mungkin mati tanpa mayat yang utuh. Masalahnya adalah Sandiman yang terkenal, ganas, dan kejam itu sebenarnya telah mati di tangan anak ini, dan bahkan jenazahnya telah dibawa kembali oleh anak ini. Benar, itu hanya iblis pasir. Aku bisa membunuhnya dengan mudah. Bukan apa-apa. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh iblis jahat yang mengejar iblis pasir itu. Aku tidak percaya mereka dibunuh oleh iblis pasir. Apa sebuah lelucon? Kualitas iblis jahat di istana iblis-iblis semakin buruk. Semua jenis orang dapat bergabung dengan kami. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apa? Mendengar kata-kata ini, banyak iblis jahat yang sangat marah hingga hidung mereka menjadi sedikit bengkok. Tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka ingin meninju hidung anak ini. Itu hanya membunuh setan pasir. Apa yang dia lakukan di sini? Beraninya dia meremehkan iblis jahat. Beraninya dia membuka mulutnya di sini. Sejujurnya, iblis jahat lainnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Hanya mainan anak laki-laki yang hidup dari seorang wanita yang tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti itu. Dia baru menyelesaikan tugas kecil, tapi dia sudah sangat sombong. Mereka ingin menghajar bocah ini. Namun, anak ini memang telah menyelesaikan misinya. Bahkan jika mereka ingin mengatakan sesuatu untuk membantahnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa merasa sangat cemberut di hati mereka. Supervisor, ada apa? Cepat terima misinya. Untuk apa kamu berlama-lama di sini? Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu. Aku akan bilang kamu tidak ada pekerjaan sepanjang hari dan ada di sini untuk menghitung jumlahnya. Tahukah kamu berapa banyak setan yang bisa menggantikanmu? Siaping berteriak. F. Chuck, Bajingan ini sudah berpikir untuk pergi ke surga. Wajah pengawas iblis di aula misi berubah menjadi hijau karena marah. Mereka hampir tidak bisa mengendalikan keinginan mereka untuk memukul Bajingan ini sampai mati. Jika bukan karena anak ini mendapat dukungan Lady Monica, mereka pasti akan mempersulitnya sampai dia meninggal. Namun, manusia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala mereka di bawah atap, bahkan jika mereka adalah binatang ajaib. Sekarang Bajingan ini memiliki Lady Monica yang mendukungnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan tidak peduli betapa marahnya mereka. Satu demi satu, pengawas iblis melangkah maju dan menggunakan banyak mantra untuk mengverifikasi. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa setan pasir ini memang iblis yang dicari dan dibunuh oleh anak ini. Lord Austin, kami telah menyelesaikan verifikasi. Misi Anda memang telah selesai. Anda sekarang dapat menerima hadiah untuk misi ini. Pada saat yang sama, Lord Austin juga akan dipromosikan satu level di Demon Hall. Salah satu pengawas iblis berkata tanpa daya. Awalnya ia ingin mencari tahu apakah ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Begitu ia menemukan kekurangan apapun, bahkan jika bocah ini mendapat dukungan Lady Monica, ia tetap akan membuat bocah ini menderita. Namun, tidak ada yang mencurigakan. Jika dia berani tidak menangani ini dengan adil, dialah yang akan menderita. Dia hanya bisa membiarkan anak ini lewat. Mem, itu bagus. Jangan berlama-lama seharian. Jangan lakukan itu lagi. Kalau tidak, aku akan mengeluh tentangmu lagi. Tegur siaping, lalu berbalik dan pergi. Bajingan ini. Melihat sosok siaping pergi, kelompok pengawas iblis tidak bisa tidak berubah menjadi hijau. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu kesal. Sebelumnya, mereka telah mengejek dan meremehkan gigolo iblis ini. Namun kini gigolo tersebut menjadi sombong bahkan berani menunjuk-nunjuk mereka. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik anak ini. Kenapa Austin ini sombong sekali? Bukankah dia baru saja mengjilat Lady Monica? Tanpa perlindungan Lady Monica, bocah cantik ini hanyalah kentut. Siapapun bisa menghancurkannya. Benar, dia bahkan bilang ingin mengadu pada kita. Lihat wajahnya yang angkuh itu. Dia seperti rubah yang mengeksploitasi keperkasaan harimau. Aku ingin sekali menghajarnya. Mengapa rumor sebelumnya belum menjadi kenyataan? Bukankah mereka mengatakan bahwa beberapa setan ingin membunuhnya sejak lama? Mengapa mereka belum berhasil? Ini terlalu menyebalkan. Huh, iblis baik tidak berumur panjang, sedangkan iblis jahat hidup selama puluhan ribu tahun. Bocah cantik ini telah merusak reputasi balai iblis kita. Dia jelas tidak mampu, tapi dia banyak bicara. Sekelompok iblis mengatupkan gigi karena marah. Mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidup mereka. Benar, anak itu hanyalah iblis abadi. Secara logika, dia seharusnya tidak bisa membunuh iblis pasir yang mencapai puncak era kuno dekat. Bagaimana Austin menyelesaikan misinya? Itu tidak masuk akal. Beberapa setan tidak dapat memahaminya. Karena setan pasir adalah iblis yang terkenal dan ganas. Banyak iblis dari era kuno dekat dan bahkan era kuno pertengahan telah mencoba membunuh iblis pasir, namun tidak berhasil. Entah mereka tidak dapat menemukannya, atau mereka tidak dapat mengalahkannya. Bagaimanapun, misinya sangat merepotkan, dan imbalannya terus meningkat. Namun kini, Austin sebenarnya sudah menyelesaikannya. Ini sangat mengejutkan mereka. Memang, aku juga bingung tadi. Kupikir anak itu menemukan iblis kuat lain atau bahkan Lady Monica untuk meminta bantuan. Tapi setelah memeriksa beberapa kali, semuanya dilakukan oleh anak itu. Iblis jahat lainnya juga sedikit bingung. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Mungkinkah anak itu sebenarnya sangat cakap ketika dia berpura-pura lemah? Beberapa setan membuat tebakan mereka. Omong kosong, dia hanya anak laki-laki yang cantik. Seberapa cakap dia? Itu benar, dia hanya seorang iblis bunga. Jika aku membiarkan dia maju ke era kuno dekat atau era kuno tengah, dia tidak akan menjadi tandinganku. Benar, garis keturunannya telah menentukan masa depannya. Dan jika dia benar-benar mampu, apakah dia akan hidup dari seorang wanita? Apakah dia akan tetap menjadi pria yang cantik? Itu tidak mungkin. Banyak setan tertawa dingin. Mereka rela percaya bahwa bocah cantik ini adalah seorang ahli. Mereka mungkin juga percaya bahwa babi bisa memanjat pohon. Lelucon yang luar biasa. 2738 Sebenarnya, aku mungkin tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, setan gagak tiba-tiba angkat bicara. Apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Semua iblis jahat memandang dengan rasa ingin tahu ke arah iblis gagak. Itu juga yang ku dengar. Setan gagak berkata dengan misterius, saya mempunyai seorang teman yang adik perempuannya bekerja di rumah gigolo ini. Dia melihat bahwa Lady Monica sangat memperhatikan misi gigolo ini dan sepertinya telah memberinya banyak harta. Harta karun? Harta macam apa itu? Setan jahat bertanya dengan tidak sabar. Aku tidak begitu yakin apa sebenarnya harta karun itu, tapi ku dengar ada tujuh atau delapan harta karun itu. Salah satunya disebut tanaman anggur mimpi buruk. Ada juga buah pembunuh sekali pakai, buah iblis lonjakan es. Bahkan ada harta karun iblis abis, shadow boots, del. Setan gagak menumpahkan semua yang dia tahu sekaligus. F. Asteriskirk, harta karun pelindung abis, Nightmarefin. Mata iblis jahat melebar. Konon tumbuhan ini merupakan tumbuhan kuat yang hanya bisa lahir di bagian terdalam jurang maut. Ia memiliki tubuh yang abadi dan dapat beregenerasi terus-menerus. Jika dia bisa menyempurnakan Nightmarefin dan mengubahnya menjadi harta pelindungnya, itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra, serta petarung paling kuat. Tak heran jika gigolo ini mampu membunuh Sandiman yang terkenal itu. Saya khawatir setelah dia menyempurnakan Nightmarefin, dia mengendalikannya untuk membunuh Sandiman. Dia sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Mungkin pohon anggur mimpi buruk saja tidak cukup. Lagi pula, iblis pasir sangat licik. Jika ia melihat situasinya buruk, ia dapat melarikan diri dalam sekejap. Di masa lalu, beberapa iblis jahat kuno mencoba menangkapnya, tapi iblis pasir lolos dengan cara yang sama. Iblis jahat lainnya berkata, tetapi jika ada buah iblis lonjakan es, situasinya akan berbeda. Jika buah iblis lonjakan es ini dibuang, ia dapat langsung membekukan ruang dan waktu ke segala arah. Tidak peduli seberapa liciknya iblis pasir, akan sulit baginya untuk lepas dari kekuatan pembekuan buah iblis lonjakan es. Ia dapat membekukan tubuh kerikilnya dalam sekejap. Ia menyuarakan dugaannya. Dan kemudian ada Umbrabuts. Itu adalah harta karun yang terkenal di jurang kegelapan. Setelah kamu memakainya, kamu bisa menyatu dengan bayangan. Itu adalah harta karun kelas satu untuk melarikan diri. Dikatakan bahwa bahkan iblis kuno pun akan kesulitan untuk membunuh. Iblis abadi yang mengenakan Umbrabuts. Setan lain mengungkapkan rumornya sendiri. Ya Tuhan, seberapa baik Lady Monica terhadap Gigolo ini. Dia bahkan rela memberikan harta sebesar itu padanya. Bukankah itu terlalu tidak adil? Benar, ramuan ajaib macam apa yang diberikan bocah itu pada Lady Monica. Mengapa dia memperlakukannya dengan sangat baik? Kami telah bekerja sangat keras dan mempertaruhkan nyawa kami untuk menyelesaikan misi dan menerima hadiahnya. Tapi anak ini, setelah menerima sejumlah harta dari Lady Monica, dia dengan mudah menyelesaikan misinya. Saya tidak bisa menerimanya. Tidak disangka bocah lelaki cantik ini bertindak sangat tinggi dan perkasa serta membual tanpa malu-malu. Dia mengatakan bahwa istana iblis mengerikan kita adalah campuran ikan dan naga, dan dia hanya bisa begitu sombong karena harta yang diberikan Lady Monica kepadanya. Jika bukan karena bantuan Lady Monica, anak ini pasti sudah lama dibunuh oleh iblis pasir. Anak laki-laki yang sangat cantik. Dia hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan seorang wanita. Tanpa bantuan Lady Monica, mari kita lihat berapa lama dia bisa menjadi begitu sombong. Tunggu saja. Hari-hari baik anak cantik ini akan segera berakhir. Jika Lady Monica membenci anak ini, bajingan ini pasti akan mati mengenaskan. Begitu banyak harta yang jatuh ke tangan bocah cantik ini. Sayang sekali. Banyak setan mengertakkan gigi. Mereka sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka sangat iri dengan pengalaman siaping. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini. Mereka bekerja sangat keras untuk mendapatkan harta itu, tapi sekarang lelaki cantik ini mendapatkannya hanya dengan menghisap seorang wanita. Ini terlalu tidak adil. Mereka tidak bisa menerimanya. Tapi betapapun sedihnya mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, gambaran dan legenda siaping yang hidup dari seorang wanita menyebar semakin keras di Istana Iblis-Iblis. Hal ini juga menyebar semakin luas, hampir sampai semua orang mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, di sebuah rumah besar di Istana Iblis mengerikan. Di situlah wakil pemimpin Istana-Istana Iblis mengerikan kota Iblis Batu, Genteton Iblis Singa Bersenjata 9, tinggal. Dia adalah Iblis Puncak Arcean yang menakutkan, dan kekuatannya sebanding dengan Monica. Pada saat yang sama, dia juga ayah dari Capman Setan Singa Bersenjata 6. Saat ini, puluhan bawahan setia Capman dipanggil ke mansion. Mereka tergeletak di tanah ketakutan, panik dan sangat bingung. Katakan padaku, apa yang terjadi? Dimana anakku, Capman, kemana dia pergi? Kenapa dia belum muncul sampai sekarang? Genteton Singa Setan berlengan sembilan duduk di atas dan melihat ke bawah. Tubuhnya mengeluarkan tekanan yang menyesakan dan menakutkan yang menekan ruang waktu ke segala arah. Sepertinya seluruh rumah itu diselimuti oleh domen dunia miliknya. Itu benar-benar terisolasi dari ruang waktu di dunia luar. Tidak ada kekuatan yang bisa menyerang domen dunia ini. Samar-samar, pusat domen dunia ini sepertinya ditopang oleh sembilan lengan. Mereka seperti sembilan pilar dunia, memancarkan kekuatan tak terbatas yang membuat orang gemetar ketakutan. Lord Genteton, kami tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa Lord Chapman membawa selusin bawahan elit dan meninggalkan istana iblis mengerikan untuk membunuh Flower Devil Austin. Namun, belum ada kabar apapun sejak itu. Mereka pergi. Kami mencoba menyelidikinya, tetapi kami tidak menemukan petunjuk apapun. Benar, Lord Genteton. Kami tidak bersalah. Kami benar-benar tidak bersalah. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kami. Jika sesuatu terjadi pada Lord Chapman, itu pasti tidak ada hubungannya dengan kita. Itu pasti ada hubungannya dengan Flower Devil Austin. Jika seseorang ingin menimbulkan masalah, mereka harus mencari anak itu. Lord Genteton, tolong selidiki dengan jelas. Kami semua tidak bersalah. Kami semua adalah bawahan setia Lord Chapman. Kami jelas bukan orang yang tidak setia. Satu demi satu, iblis mengerikan berlutut di tanah dan bersujud. Mereka ketakutan dan gemetar. Austin, apakah Anda berbicara tentang mainan anak laki-laki gadis kecil Monica? Bocah cantik itu ingin membunuh anakku Chapman. Apa menurutmu aku pikun? Genteton singa bersenjata sembilan mendengus dingin. Aura pembunuhnya tiba-tiba meletus. Ledakan. Segera, lusinan iblis mengerikan yang berlutut di tanah merasakan tekanan yang mengerikan. Seolah-olah dunia sedang menghancurkan mereka. Tubuh mereka ditekan ke tanah, langsung menghancurkan papan lantai. Di saat yang sama, tubuh mereka tidak dapat menahan tekanan yang begitu mengerikan. Mereka segera menderita luka dalam dan tidak bisa menahan muntahan darah. Retakan padat muncul di tanah seperti jaring laba-laba. Suara retakan terdengar saat kerikil beterbangan ke segala arah. 2739 Ampuni aku, Lord Genteton, ampuni aku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Lord Chapman, itu pasti ada hubungannya dengan siluman bunga itu. Benar, mari kita tangkap iblis bunga itu dan interogasinya. Bocah itu pasti tahu kemana Lord Chapman dan iblis lainnya pergi. Selain dia, kurasa tidak ada iblis lain yang tahu. Tuan Gunaduton, kami semua adalah orang-orang yang setia dan berbakti. Kami sama sekali tidak tidak setia. Setan-setan jurang itu berlutut di tanah dan terus bersujud, memohon belas kasihan. Pada saat yang sama, mereka ingin membuat masalah tampak seolah-olah itu semua adalah kesalahan si iblis bunga dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Bunga Setan Austin Mata Genteton iblis singa bertangan sembilan bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Kenyataannya, dia tidak bodoh. Dia secara alami tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan iblis bunga. Bahkan mungkin saja kematian putranya Chapman disebabkan oleh si iblis bunga Austin. Kalau tidak, bagaimana putranya Chapman bisa menghilang tanpa jejak? Jika memungkinkan, ia hanya menginginkan apapun selain bergerak secara pribadi dan menangkap Austin. Namun, dia memikirkan Monica, putri raja iblis malam. Pada saat yang sama, dia juga merupakan wakil penguasa istana dari istana iblis kota Setan Batu. Entah itu kekuatan atau status, dia tidak berada di bawahnya. Jika dia menangkap iblis bunga Austin itu tanpa alasan, dia pasti akan dibalas. Dia harus mempertimbangkan perasaan Monica dan bertindak hati-hati. Lagi pula, jika dia menyinggung Monica, dia juga akan mendapat masalah besar. Tuan Genteton Saat ini, salah satu bawahan kepercayaannya berkata, sebenarnya, masalah ini tidak perlu terburu-buru. Lord Monica bisa melindunginya untuk sementara, tapi dia tidak bisa melindunginya selamanya. Biarpun kita tidak bisa bergerak melawan bocah nakal di istana iblis itu, bukan berarti kita tidak bisa bergerak keluar. Terlebih lagi, begitu kita menangkap bocah itu, meskipun kita membunuhnya, aku yakin Lord Monica tidak akan bermusuhan dengan kita. Namun, jika Lord Genteton bergerak di depan semua orang, itu sama saja dengan menamparkan wajah Lord Monica. Bahkan jika Lord Monica tidak bersedia, dia akan tetap menjadi musuh Lord Genteton. Genteton, harap berhati-hati. Dia sudah menganalisis dengan jelas pro dan kontra masalah ini. Monica. Mendengar ini, Genteton menyipitkan matanya dan menarik kembali niat membunuhnya. Meskipun dia sangat marah, dia tidak bodoh. Meskipun dia tidak takut pada Monica, dia tetap menghormati Raja Iblis malam di belakang Monica. Jika mereka menyinggung atasan langsungnya, mereka mungkin tidak dapat menanggung akibatnya. Baiklah, aku akan mengampuni nyawa bocah itu untuk saat ini. Jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup, kata Genteton dingin. Seluruh rumah dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat ini, di rumah Siaping. Pada saat ini, salah satu klonnya tinggal di ruangan yang sunyi, sementara tubuh aslinya kembali ke dunia klasik pegunungan dan lautan untuk berkultivasi dalam pengasingan. Alasan mengapa dia memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan adalah karena dia telah memperoleh wawasan tentang teknik ilusi dari garis keturunan Iblis bunga. Jauh dilubuk hatinya, dia sangat tersentuh dan mencapai kesempatan untuk maju ke bidang teknik ilusi berikutnya. Misteri teknik ilusi adalah indera penciuman, pendengaran, peraba, penglihatan, pengecapan, dan indera kenam. Kenam indera ini membentuk persepsi dan gambaran dunia luar. Jika saya bisa mengendalikan kenam indera ini, maka saya bisa mengendalikannya. Hidup ini. Siaping duduk bersilah di tanah. Dengan pemahaman tentang garis keturunan Iblis bunga, dia telah sepenuhnya memahami misteri indera penciuman dan memahami bagaimana menggunakan penciuman untuk mengendalikan dan membingungkan kehidupan. Seperti kata pepatah, ada satu hal yang membuat segalanya menjadi jelas. Dengan pemahaman indera penciuman, ia juga memahami panca indera yang tersisa satu per satu. Pada saat ini, dia sepertinya telah memahami prinsip tertinggi teknik ilusi, mengendalikan enam indera. Asteris dong. Dalam sekejap mata, tubuh siaping bergetar. Lautan kesadarannya menyebabkan kehampaan bergetar. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang fluktuasi jiwa menyebar ke segala arah, mencakup radius ratusan ribu tahun cahaya. Dunia ilusi satu demi satu turun. Pada akhirnya, total sepuluh dunia ilusi muncul, menyelimuti setiap area dengan tubuh siaping sebagai pusatnya. Dunia ilusi ini juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Entah itu kehidupan, sejarah, atau kepribadian, semuanya sangat berbeda. Mereka turun ke dunia ini dengan realisme ekstrim. Awalnya, sangat sulit untuk menciptakan dunia ilusi yang realistis. Sekarang, sepuluh dunia ilusi yang tampak realistis diciptakan dalam sekejap. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ragu, siaping telah mencapai ranah Grandmaster ilusi. Dia akhirnya menerobos dari alam sempurna satu pikiran satu dunia ke alam Grandmaster satu pikiran melahirkan segudang dunia. Pada teknik ilusi tingkat ini, jumlah bentuk kehidupan di alam semesta dapat dihitung dengan jari. Saya akhirnya maju ke ranah satu pikiran melahirkan segudang dunia. Saat ini, siaping sangat bersemangat. Sebelumnya, dia telah memperoleh teknik rahasia jiwa, kupu-kupu impian Zhuang Zhou, yang memungkinkan dia untuk maju ke alam sempurna satu pikiran satu dunia. Pada saat ini, dia telah memperoleh garis keturunan iblis bunga dan memperoleh wawasan tentang misteri pengendalian enam indera. Hal ini memungkinkan dia untuk memahami dengan analogi dan menerobos dalam satu gerakan, maju ke alam tertinggi dari satu pikiran yang melahirkan segudang dunia. Tentu saja, alam ini juga terbagi menjadi alam awal, tengah, akhir, dan sempurna. Di alam awal, seseorang akan mampu membangun sepuluh dunia ilusi hanya dengan satu pikiran. Di alam tengah, seseorang mampu membangun seratus dunia ilusi. Di alam akhir, seseorang akan mampu membangun seribu dunia ilusi. Setelah mencapai kesempurnaan, seseorang akan mampu membangun sepuluh ribu dunia ilusi. Tentu saja, yang disebut sepuluh ribu hanyalah angka hayalan. Bergantung pada energi jiwa sang penggarap, beberapa sage dapat dengan mudah membangun ratusan ribu dunia ilusi, lapis demi lapis. Ini berbeda dengan kemampuan individu. Alam ini adalah batas dari teknik ilusi. Bahkan bisa menipu para dewa. Ini sungguh luar biasa. Inikah caraku membangun ilusi? Siaping duduk bersilah di tanah. Setelah menerobos ke alam tertinggi dari satu pikiran melahirkan segudang dunia, dia sekarang merasa bahwa membangun ilusi sangatlah mudah. Awalnya, ketika dia membangun dunia ilusi, dia perlu memikirkan banyak detail dan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan detail tersebut semaksimal mungkin untuk mencegah sage lain menyadari adanya kekurangan. Namun, sekarang berbeda. Setelah memahami ke enam indera, ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya sebelumnya hanyalah usaha yang sia-sia. Tidak peduli betapa telitinya hal itu, masih ada saatnya akan ada kekurangan. Betapapun sempurnanya, selalu ada kekurangan. Bahkan para dewa pun akan lalai. Pengejarannya terhadap kesempurnaan dalam detail dunia ilusi hanyalah menempatkan kereta di depan kudanya. Namun, lain halnya jika dia menipu ke enam indera kehidupan. Dengan secara paksa mengubah persepsi pihak lain, meskipun mereka tahu bahwa dunia ini tidak nyata, secara tidak sadar mereka akan percaya bahwa dunia ini nyata. 2.740 Tentu saja, kemampuan untuk membutakan dan memutar balikan ke enam indera ini tidak separah kemampuan dewa iblis sejati yang dengan paksa membalikan kenyataan dan mengubah sebab dan akibat. Itu hanya bisa mengubah persepsi seseorang. Kenyataannya, begitu seseorang mencapai level dewa iblis sejati, hal itu tidak akan sesederhana hanya ilusi. Paling tidak, seseorang harus mencapai ilusi tingkat ketiga untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Namun, bahkan seorang bijak yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu mencapai level seperti itu. Ini sudah menjadi level para dewa. Karena pemahamannya tentang ilusi, Siaping akhirnya menembus batas kemampuannya dan mencapai tingkat dunia melahirkan pikiran tunggal yang tak tertandingi. Dia mampu dengan mudah menciptakan banyak dunia rahasia ilusi. Bahkan orang bijak kuno pun tidak akan bisa melarikan diri dari dunia ilusi seperti ini. Siaping sangat bersemangat. Dia tahu bahwa ini adalah teknik berbagai dunia ilusi. Bahkan jika seorang bijak kuno dapat menerobos dunia ilusi, masih ada dunia ilusi lain di dalamnya. Menerobos satu, dan lainnya, dan lainnya. Dan dunia ilusi seperti itu bertumpuk satu sama lain, tak terhitung jumlahnya dan tak ada habisnya. Jika seseorang dapat mencapai tingkat penguasaan penuh dunia melahirkan satu pikiran, bahkan seorang bijak yang tak terkalahkan pun akan menjadi gila dan tidak akan bisa melarikan diri dari dunia ilusi seperti itu. Tentu saja, bahkan jika orang bijak yang tak terkalahkan dapat menerobos begitu banyak dunia ilusi, mereka mungkin hanya dapat terbangun dari ilusi tersebut setelah miliaran era. Dia bisa menggunakan kekuatan ilusi untuk menyegel para dewa satu demi satu dan menjebak mereka dalam labirin ilusi abadi, tidak bisa melarikan diri. Meskipun dia baru mencapai tahap awal kelahiran dunia segudang dengan satu pikiran dan hanya dapat membangun sepuluh dunia ilusi, ketika sepuluh dunia ilusi menyelimuti dirinya, bahkan orang bijak primordial akan jatuh ke dalam labirin ilusi yang tak ada habisnya dan tidak dapat melarikan diri darinya. Itu akan membuat mereka meragukan kehidupan mereka. Ilusi adalah kenyataan, dan kenyataan adalah ilusi. Siaping duduk bersilah di tanah. Berkat peningkatan kondisi ilusinya, dia menyadari bahwa pemahamannya tentang hukum alam semesta juga telah mencapai tingkat yang baru. Pikirannya telah menyatu dengan sumber alam semesta. Hualala gelombang. Ia menyadari bahwa pemahamannya tentang hukum penciptaan semakin mendalam. Di kedalaman kesadarannya, potongan-potongan fragment hukum penciptaan tampak terbentuk dengan cepat seiring dengan semakin kuatnya auranya. Aku akan menerobos. Pada saat ini, mata Siaping bersinar terang karena dia sangat bersemangat. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan membutuhkan jangkau waktu yang sangat lama untuk mencapai kondisi budidaya penuh kuno abadi. Namun, dia masih meremehkan kecepatan kultifasinya sendiri. Berkat peningkatan alam ilusinya, pemahamannya terhadap hukum penciptaan juga menjadi lebih cepat. Semua itu ibarat air yang mengalir bila kondisinya tepat, tanpa kesulitan apapun. Masih kekurangan energi. Memikirkan hal ini, Siaping mengeluarkan tiga buah dunia. Ini adalah buah dunia yang dia peroleh dari iblis kuno yang dia bunuh di dunia neraka dan diberikan kepada pohon dunia untuk disuling. Bagian luar buah dunia juga ditutupi dengan tanda emas, mengeluarkan aura mistis. Seolah-olah ada dunia mini di dalam buah itu. Kultifator manapun akan mengeluarkan air liur saat melihat buah dunia ini dan menjadi sangat gembira. Alasan mengapa Siaping tidak menggunakan buah dunia ini adalah karena dia berharap baja yang bagus dapat digunakan pada ujung pisau. Dia tidak bisa menyianyikannya dengan sembarangan, tapi dia berada pada saat kritis untuk menerobos. Oleh karena itu, buah dunia ini akhirnya dapat dimanfaatkan. Mereka dapat membantunya menembus tingkat kultifasinya dalam sekali jalan. Gemuru gelombang-gelombang. Tanpa ragu, dia menelan ketiga buah dunia. Saat meleleh di mulutnya, mereka menghasilkan sumber energi alam semesta dalam jumlah besar. Sumber energi ini mengalir deras ke dalam tubuhnya seolah-olah bebas, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Bahkan, itu menyembur ke setiap sel tubuhnya. Di saat yang sama, dia bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ruang rumah ungu di kedalaman kesadarannya juga meluas keluar, dan kekuatannya semakin kuat. Ledakan. Setelah sekian lama, tubuh Siaping tersentak. Seolah-olah kesadarannya telah menembus pintu besar yang kosong. Dia akhirnya berhasil menembus kemacetan ini dan melangkah ke kondisi kultifasi baru. Kondisi budidaya penuh kuno yang kuno. Aku sudah naik level. Siaping membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dan, seolah-olah dia bisa menembus kehampaan ke segala arah. Dalam kesadarannya, sudah ada tiga ribu pecahan hukum penciptaan yang terkumpul. Setiap pecahan hukum penciptaan memenuhi lingkungan sekitar kesadarannya, beresonansi satu sama lain dan menghasilkan kekuatan penciptaan yang kuat, misterius, dan tak terukur. Itu dipenuhi dengan ki penciptaan yang kuat. Seolah-olah dia hanya selangkah lagi untuk bermetamorfosis dari penciptaan dan memahami hukum dunia. Dari sana, dia bisa naik level ke kondisi orang suci kuno. Ini adalah orang suci terkuat di bawah para demigod. Aku terlalu kuat sekarang. Siaping dapat merasakan bahwa setelah dia naik level ke kondisi budidaya penuh kuno-kuno, area yang dapat dicakup oleh kekuatan kesadarannya telah mencapai diameter 3 juta tahun cahaya. Jika berita ini menyebar, bahkan para orang suci yang tak terkalahkan pun akan ketakutan setengah mati. Di bawah selubung kekuatan kesadaran yang begitu kuat, sepertinya dia bisa membunuh banyak makhluk hidup hanya dengan satu pikiran. Dia tidak perlu bergerak sama sekali. Dengan sekali pandang, jiwa makhluk hidup yang jauh lebih lemah darinya akan hancur berkeping-keping. Mereka tidak akan mampu menahan tekanan mental yang begitu mengerikan. Jika dia tidak menarik kembali tekanan mentalnya, bahkan seorang suci kuno pun tidak akan mampu berdiri kokoh di hadapannya. Ini adalah tekanan yang datang dari makhluk yang berada di puncak rantai makanan. Apalagi fakta bahwa dia mahir dalam seni ilusi dan telah mencapai alam tak tertandingi dalam menghasilkan 10 ribu dunia hanya dengan satu pemikiran. Hanya berdasarkan seni ilusinya saja, dia mungkin bisa membunuh orang suci kuno biasa dengan mudah. Garis keturunan Golden Crow of Hell juga telah naik level. Berkat peningkatan budidayanya, Siaping juga menyadari bahwa setelah ia naik level ke kondisi budidaya penuh penciptaan, sel gagak emas neraka di tubuhnya juga terbangun dengan kecepatan yang gila. Tingkat kebangkitannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. 10 miliar, 30 miliar, 50 miliar, 100 miliar. Pada akhirnya, garis keturunan di tubuhnya telah membangkitkan 500 miliar sel gagak emas neraka. Kita harus tahu bahwa dia telah membangkitkan 2,5 triliun sel gagak emas neraka sebelumnya. Jika dia memasukkan 500 miliar ini, dia akan membangkitkan total 3 triliun sel gagak emas neraka. Hal ini menyebabkan garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya naik ke level lain. Kekuatan gagak emas neraka yang sangat kuat sedang muncul di tubuhnya. Seolah-olah kedalaman laut kidantiannya telah menumbuhkan api neraka yang melahirkan api neraka emas gagak yang menakutkan. Jika api gagak emas neraka di tubuhnya meletus sepenuhnya, seluruh kota setan batu mungkin akan terbakar menjadi abu oleh api tersebut. Tidak akan ada apapun yang tersisa.